Tak tegur jantimu kamu ya Kenapa pak ini ini Kamu lahir-hari ini Habis hari ini Saya sempat ngomong Jadi aktivis kamu tahu resikonya Apa ya Kecil dikebukin Dua di penjara Tiga mati Yuk kita bersuara Pak Deh Pernah ada pesan apa Atau kata-kata apa dari si Git Yang disampaikan kepada Sama ibu waktu dulu Mengenai pemerintah Dia dari kecil Tidak suka tentara Saya punya par kolonel Namanya Mutadin diangkap Jadi dulu mau dimasuki tentara Tapi Almarhum tidak suka Karena Jadi dulu Dari tanahku itu Kalau dalam reme ditangkep kudim Almarhum sempat Sf udah ngomong Pak Kok kan orang main yang nangkep polisi Kok itu di wakak kudim sih Nah itu kita ngobrol berlima PKI-PKI Itu SIGIT gak suka Gak suka sama tentara Soalnya dikit-dikit TKI Kan saya tinggal deket kudim Yang bikin SIGIT atau II ya Pak Deh panggilnya II Gak suka sama tentara awal mulanya Bukan dikit-dikit TKI Ngobrol-ngobrol dibakar kudim Dikebukin gitu Kan deket kudim kudam Situ Pernah dikebukin juga II Gak pernah Gak pernah Kebetulan Depan Sekolahan Anak saya itu kan ada Pulmetrom ini Batak pada reme kan Tangkep kudim Diterlancangin PKI lu main mulu Kayak-kayak Disering lihat Saya punya par koronel Di hankam Saya juga dendam Mami par saya Saya jam 1 Anaknya ditelepon Suruh pulang Anak saya jam 3 mati Tinggal di depok Sampai Ibu SIGIT meninggal Sancem Kamu datang ke rumah Kedepan pintu gak mati Jangan panggil Penakan saya Barsan Gak ada Berhenti datang Sumpah tetangga Bada bingung Kok gak ada Sancem kok Datang depan pintu Mati Saya bilang gitu Misalnya bener-bener Gak suka Amal Ivar saya Kalau gak pernah tanya Kolonel Mutadi Hankam Ivar saya Haramin Pak D Sosok SIGIT itu Kan kalau saya denger Pak D ngobrol Lumayan Pak D orangnya Lumayan keras Dan kekeh SIGIT sama seperti Pak D Apa enggak Dia diem Pendiam Jarang bicara Saya kurang aja Sama anak Saya dibunuh Saya dulu diem Bahkan mertua saya Sering ngomong ibunya Mertua saya yang ibunya SIGIT Anu suami kamu kok diem aja Enggak pendiam Bahwa udah diem aja Enggak usah ngomong gini Saya kurang aja Sama anak saya dibunuh Ii kurang lebih kayak gitu Pendiam Tidak pernah apa-apa Tidak pernah apa-apa Tidak pernah apa-apa Saya selalu didik anak-anak Kita orang tidak punya Ramah orang Ramah orang Ramah anak tetangga Semua Mati anak saya ramah Tapi enggak banyak bicara Tidak Diam dia Oke Banyak pemikiran-pemikiran Disampaikan SIGIT Jadi gini Dari sekolah Dia kan istilahnya Pengen jadi Insinyur bangunan Dia bukan SMA SD-nya favorit 11 SMA 161 SMA 147 Tahu dong Favorit Dia enggak mau Dikasih 47 Ii kalau enggak boleh STM bangunan Enggak mau sekolah Ada STM bangunan Camp Java Kan favorit juga Negeri Berarti pinter ya Pak Ade Saya tidak pernah Bahkan sekolah Ranking 1 terus Terus jadi gini Saya punya anak Tidak pernah Lari-lari ke anak-anak Jadi pagi pulang Sore madrasah Nanti abis Jam liat Pulang madrasah Ke masjid Pulang jam 9 Anak saya baik Makanya saya kecewa Diam di anaknya Diam Tidak pernah Kenal perempuan Gini Tidak Kalau tidak pernah Jangan-jangan Saya mau belajar Pulang kamu Dia cita-citanya Kalau ibunya belum haji Tidak akan Kena wanita Apalagi naik motor Saya sering naik motor Saya bukan sombong Saya bikin rumah Bu Harjo aja Udah 5 Di Jembia juga Saya dulu dekat Nah gara-gara Anak saya kena semangi Saya dikeluarin Soalnya rumahnya Yang jaga kopasur semua Jadi Jembia juga Bu Harjo itu adik Istrinya tadi Pak Harjo yang bontot Karena sampai 6 tahun Jadi Jadi JNB cukup Ya sudah Dari kekuatan Banteng Lapangan Banteng Yang ngecece Terus Deket banget Pak D Pak D Dengan ibunya Sigit Dengan ii Itu Deket banget Deket Ibunya Kalau saya tidak pernah Dari kecil Belum melanggindo Saatnya ibunya Ngerawannya baik Jadi saya orang proyek Capek pulang Hujan keku Ayah Capek Udah masuk kamar Yang ngobrolnya Sekali-kali Waktu Tiga hari Tiga malam Tidak pulang Saya bilang Jangan demo Hapes kamu hari ini Tapi dia Tidak percaya Pak D bilang Jangan demo Jadi tiga hari Tiga malam Sudah pulang Demo terus Sudah pulang Pagi-pagi Jam 8 Saya belum berangkat Ke proyek Maafin Tidak bisa pulang Tidak ada kendaraan Sudah mandi dulu Setelah mandi Sambil ma'am Tak tegur Jantimu Kamu ya Kenapa Pak Ini Kamu lahir hari ini Hapes hari ini Hari ini itu hari apa? Ya tidak Usah saya sebut Oke Hapes sama hari itu Nah dia ambil kuran Ya Ini kuran Tiga belu cus Dadang bunyi lahir-harir ini Hapes hari ini Kayak saya tadi Rebu keliwan Hapesnya Rebu waki gitu loh Jadi kalau primbon Diteliti baru ditulis Akhirnya Bapak kasih izin Ya Saya berangkat kembali Jam 11 berangkat Jam 3 Berangkat pergi Jadi terus terang nih Geguyan nih Saya lahir Rebu keliwan Kalau punya Andresa Melalui Berbu waki Pasti mati Soalnya kosong Itu Nah Sigit itu kan Ii itu kan Tetap berangkat Ya Di hari-hari terakhir Atau ya Minggu-minggu terakhir Bulan-bulan terakhir Itu sering Ii bilang sama Bapak Kecewa sama negara ini Saya demo Begini 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 Dia dari STM Selalu ngumpulin temennya Jadi kalau malu Bada bakaruan ayam di rumah Ya gitu Udah diskusi Urusan Orde baru aja Jadi dari STM Dia udah emang Jiwanya Jiwa udah Nggak suka Orde baru Jadi Saya suka dengerin aja Ikut Dewo itu Karena memang Udah nggak suka Iya Emang dari sekolah Dia udah Ya itu Diket-diket PKI Diket-diket PKI Di Bago Godem Terlancangin Gimana sih Orang Remi Terlancangin Di Godem Kalau pulang Terlancang Bulat-bulang Ayo gimana sih Kebetulan Naksara Di Jolat Gitu Jadi Memang dari kecil Udah nggak suka Pernah Bapak Larang Misalnya Iya Sudah Fokus aja Belajar Nggak usah Demo-demo Misalnya Pernah Saya tegur Memang kalau kamu Demo jadi aktivis Saya sempat ngomong Jadi aktivis Saya mau tahu Resikonya Apa ya Dia suka Manggil ayah Suka Bapak Kecil Dikepukin Dua Di penjara Tiga Mati Tapi kalau Selamat Kamu jadi Menteri Ya Mudah-mudahan Selamat Sama tegur Sama tegur Memang risikonya Kita aktivis Dikepukin Dipenjara Mati Kalau selamat Dari Menteri Paling tidak Jadi Apa 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 namanya Kayak Apa namanya Apa Sekarang jadi apa Si Komisaris Nah komisaris Minimal Oke 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 Kayak Kan dulu jadi Komisaris dulu Sekarang dipakai Jokowi kan gitu Itu risikonya Kecil Dikepukin Di penjara Mati Selamat Komisaris Menteri kan gitu Ii itu Termasuk Salah satu Yang Pegang Toa Mikrofon Ngomong Bicara Di depan Teman-teman Mahasiswanya Pernah denger Apa yang Disampaikan oleh Ii Pokoknya Suatu harus turun Gak percaya Lagi Anangnya Diam Bener-bener Diam Diam Taat ibadah Tapi Kecewa Dengan Negara Pada saat itu Kronologisnya Sendiri Pak D Tahu Dari siapa Kan Pak D Gak ada di lokasi Bersama-sama Dengan Sigit Waktu itu ya Ada yang cerita Atau gimana Kronologis Kematian Pokoknya Saya Ditelepon Jam 6 Kamu Langsung Jalan Jadi Hari itu Memang Saya Kebetulan Lagi Ngecerdak Jadi Kalau Ngecerdak Fokus Orang Banyak Ngecerdak Di Mampang Tindian Yang Nelfon siapa Pak D Dari rumah sakit Saya Diterlepon Pas Maghrib Pak Tolong Ngecepto Sikit Dirawat Saya Jamnya Enak Mati Sikit Oh Bapak Gitu Kalau Dirawat Ibunya Yang Telepon Masa Kamu Saya Sudah Punya Feeling Emang Hari Itu Hari Kosong Jadi Saya Sudah Anak Pergi Kok Bapak Gitu Ya Kalau Mama Sikir Dirawat Mesti Ibunya Yang Terlebut Masa Kalian Kali Ibunya Mau Ganti Baju Tak Gitu Saya Jalan Kampi Itu Dari Maghrib Sampai Jam 10 18 Boleh Sampai 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 Jam 12 Kurang Lebih Ibu Tak Kasih Quran Ibu Habisin 37 Tidak Usah Tangisin Saya Berjuang Dia Mudah-mudahan Negara Jadi Baik Jadi Kalau Kita Kalau Bisa Kalau Orang Jawa Kita Pergi Tidak Diam Juga Ketika Sikit Wafat Jangan Ditangisin Quran 37 Habisin Baca Jadi Jam 12 Sampai Jam 11 Berapa Baru Habis Baca Quran Terus Depan Almar Dan Lebihnya Lagi Begitu Jam 11 Kan Dulu Baru Kapten Dateng Dikawal Terus Ibu Sikit Keluar Tolong Wido Ikat Nanti Adik Saya Dibunuh Saya Diket Di kursi Gini Sampai Malam Di Kaki Diket Sampai Sampai Sambut Nipas Saya Yang Ngomong Ibunya Sikit Itu Wido Diket Dibunuh Adik Saya Masa Dendam Banget Waktu Baru Kapten Pak Ya Tapi Orang Kalau Laper Saya Nganterin Duit Kok Pak Sekalian Singla Tampai Selah Dalam Pak Dia Kotor Dablin singlet Tantrin Selah Dalam Anaknya Diterpon jam 1-1 pulang Anak jam 3-3 mati Bagaimana Tidak jengkel Bukan masalah duitnya Caranya Dapat Pak Pak Ini kan Sepanjang Saya Ngobrol Dengan Pak Ini Lumayan Keras Nuduh Banyak Orang Disitu Beberapa Nama Pak Di Sebut Juga Pernah Ada Ancaman Tidak 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 Atau Misalnya Tiba-tiba Kok Ada Ada Orang Ngikutin Misalnya Tidak 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 Atau Dari Badan Apalah Atau Kontras Menyampaikan Sesuatu Penjelasan Kepada Pihak Keluarga Korban Apa Yang Disampaikan Pada Oleh Mereka Kontras Yang Jelas Takut Saya Saya Pernah Marah Di Kontras Jadi Kamisan Kamis Dateng Libur Rapat Kebuncak Kedua Kali Libur Lagi Rapat Kebuncak Tidak Diterpon Saya Bani HP Samsung Demiawa Dimas Sekarang Masih Ada Namanya Dimas Saya Kalau Kan Rapat Dikontras Bisa Kenapa Harus Sepuncak Karena Orang Lender Butuh Makan Dikasih Duit Dua Juta Biar Pada Dagang Kue Sebulan Biar Rp50 Rp100 Rp100 Rp Oh Jadi Rapat Kebuncak Paling Tidak Habis 30 Juta 40 Juta Jawabannya Apa Rapat Kebuncak Itu Apa Tidak Berani Jawab Oke Oke Pihak itu Penjelasan Yang disampaikan Oleh Pihak-pihak Berwajib Ke keluarga Apa PHP Atau Harapan-harapan Pihak pemerintah Nyamarin Kita Gini Gini Bahkan Waktu Bu Harif Ikut Masuk Tersang Gak ikut Ke istana Bahkan Muldokon Kan Bu Harif Ngomong Gini 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 Terus Muldokon Nyautin Katanya Beliau Presiden Tidak Usah Diancem Seorang Gak Marah Kalau udah marah Udah Jadi emang Seorangnya kaku Selama Anak saya Dibunuh Jadi emang Masalah Ngatain si Adi Ancok Itu belum marah Saya kalau marah Diam Ditanyain Gak mau Saya Seorangnya keras Selama Anak saya Dibunuh Oke Situasi Pada malam itu Pak De Ada provokasikah Atau apa Yang Pak De denger Alhamdulillah Tidak ada Terhadap prajurit Tidak Misalnya bukan pamer Tidak ada Oke Bener pun tidak ada Sampai detik Oke Pak De Mungkin ini terakhir ya Pak De Harapan Pak De Apa Harapan saya Selalu mau Saya mau Mudah-mudahan Presiden Siapapun Sebelum Miranto mati Tolong dimasukin Penjara Ada perintah Anak saya mati Mudah-mudahan Allah mendengarkan Doa kita Permohonan kita Dan semoga Anak saya Dipertemukan Nama ibunya Bahagia di surga Mudah-mudahan Kalau miranto penjara Anak dan istri saya Tambah bahagia di surga Amin Pak De percaya Masih akan Mendapatkan keadilan Saya selalu berusaha Oke Oke Saya akan selalu berusaha Oke Pak De Terima kasih ya Pak De Sudah hadir ke sini Mudah-mudahan Harapan Pak De Bisa tercapai Oke Pak De Hatunuhon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses semua kalian Amin Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.